Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satuan Polisi Pembang Peraja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Satpol P3KP terus berupaya meminimalisir terjadinya insiden kebakaran di wilayahnya. Salah satu upayanya yakni dengan membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran atau Sat Lakar di tingkat kelurahan dan kecamatan yang bertugas mendukung upaya pencegahan dan penanganan. Hal itu tertuang dalam kegiatan sosialisasi pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran atau Sat Lakar bagi lurah dan camat sekota Pekalongan, berlangsung di Ruang Jetayu, Seda Kota Pekalongan, Senin 6 Juni. Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Junet mengungkapkan bahwa kejadian kebakaran masuk kategori bencana yang luar biasa dan perlu menjadi perhatian bersama, sebab tidak jarang kejadian tersebut memakan korban jiwa. Pihaknya menyebut selama tahun 2021 sudah terjadi 40 kejadian kebakaran di Kota Pekalongan, baik itu kejadian ringan, sedang maupun berat. Dengan adanya kejadian-kejadian kebakaran itu, pihaknya menyambut antusias dibentuknya Sat Lakar di Kota Pekalongan. Sementara itu, Kasatpol P3KP Kota Pekalongan Seriana menjelaskan, tugas Sat Lakar ini adalah melakukan deteksi dini terkait dengan pemadaman kebakaran maupun tugas-tugas damkar lainnya, seperti evakuasi tawon, evakuasi cincin, dan sebagainya. Nah, kelelawan ini nanti dibentuk perturuhan, nanti ada strukturnya, nanti di perwali itu kita jelaskan nanti, jadi kita jelaskan nanti di perwali itu ada ketua, kemudian anggota, dan lain sebagainya lah, nanti ada. Nah, tugasnya ya memang deteksi dini terkait dengan pemadaman kebakaran, atau mungkin hal-hal yang lain bisa dilakukan, karena kan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, bahwa Kasatpol ini memiliki tugas yang tidak cuma penertiban saja, ternyata ada penyelamatan ini yang banyak, karena intensitasnya itu lebih tinggi dibandingkan di rumah. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.